Sosok Milano Lubis, pengacara Dodi Sudrajat hingga saat ini masih jadi sorotan publik, jika biasanya setia mendampingi, keberadaan Milano saat ini terkesan misterius. Pengacara Milano Lubis yang dulu setia mendampingi Dodi Sudrajat, kini tak pernah terlihat lagi ataupun muncul di hadapan media. Di sisi lain, video pernyataan Milano soal Haji Faisal yang awalnya enggan mengurus gala itu kembali viral, dan memicu reaksi dari warganet. Milano Lubis kini tak lagi terlihat, setelah sebelumnya sibuk mendampingi Dodi Sudrajat dalam kisruh melawan Haji Faisal. Sosok Milano Lubis pengacara Dodi Sudrajat masih jadi sorotan publik, jika biasanya setia mendampingi, keberadaan Milano saat ini terkesan misterius. Pengacara yang dulu juga pernah dipakai jasanya oleh Vanessa Angel itu, saat ini malah tak pernah terlihat lagi di saat kisruh Dodi dan Faisal memanas. Hal tersebut tentunya membuat publik bertanya-tanya, hingga Netter pun mulai membahas perihal jejak digital dari Milano Lubis. Baru-baru ini, viral video Milano menyentil Haji Faisal. Kala itu, Milano membeberkan jika Faisal sebenarnya enggan mengasuh gala di rumahnya yang berukuran kecil. Bahkan Milano menyebut, jika ayah mertua Vanessa itu malah menyuruh Dodi Sudrajat, untuk membesarkan sang cucu Gala Sky. Akibat pernyataan itu, Faisal malah menue sindiran dari Netter. Di sisi lain, publik masih bersimpati pada ayah dari Bibi Andrian Shah itu, seolah membahas hujatan para haters, beredar video via media sosial soal sikap Milano Lubis di masa lalu. Milano mengaku tak kenal pada Bibi, namun nyatanya, Milano justru menjadi salah satu orang yang memberikan selamat, saat hadir di pernikahan Bibi Andrian Shah dan Vanessa Angel. Happy wedding Vanessa Angel dan Bibi, kata Milano sambil mention akun Vanessa dan Bibi. Makasih abangku sayang, balas Vanessa Angel. Tampak dalam video, Milano terlihat memeluk Vanessa dan Bibi sambil pamer senyuman bahagia, walaupun sedikit terlihat ada sakit yang tak berdarah, diraut wajah Milano. Yang menariknya lagi, tangan Milano sempat memegang tangan Vanessa saat foto di pernikahan, hingga Netter menduga, kalau pengacara tersebut pernah ada rasa. Nah, katanya gak kenal sama almarhum Bibi, kok tadi pelukan? Seru Netter, karena ditikung pas lagi sayang-sayangnya cinta bertepuk sebelah tangan kali, ujar Netter, oh iya apa kabar Pak Milo, kok gak pernah muncul lagi, ujar Netter lainnya. Sementara itu, Milano memang sudah tak lagi menemani Dodi Sudrajat, yang hingga saat ini masih sering disorot kegiatannya terkait urusan Gala Sky. Namun sebelumnya, Milano sudah sempat dihubungi sahabat Vanessa, Marisha Icah, untuk berhenti mendampingi Dodi Sudrajat. Rupanya Marisha Icah menilai ada sosok lain yang berada di belakang Dodi Sudrajat, yang sengaja merancang skenario dalam drama tersebut. Ternyata ada dalang di balik konflik yang terjadi antara Dodi dan Faisal. Sosok tersebut diduga kuat lantaran cemburu buta, dengan hubungan Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah. Baru-baru ini, sahabat Vanessa Angel ini pun membongkar sosok dalang di balik konflik yang terjadi, antara Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal. Marisha Icah menuturkan, kasus perseteruan keluarga mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah, tak seperti yang terlihat di permukaan. Pernyataan serupa tidak hanya datang dari Marisha Icah, kubu Dodi sendiri disentil oleh dua sahabat Vanessa Angel, Kim Hao dan Emma Waroka. Menurut keduanya, Dodi CS sebenarnya cuma diprovokasi sosok dalang yang sengaja memicu konflik, karena cemburu pada hubungan Vanessa dan Bibi Andrian Shah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!